Intro Shalom pemirsa live channel yang berbahagia Kembali dalam program Biji Sesawi Kali ini bersama dengan saya pendeta David Julen Carter Dan hari ini kita akan membahas tema berserah bukan menyerah Berserah dan menyerah itu berbeda Berserah tanda kita tetap punya semangat Tanda kita masih punya harapan Tapi kalau menyerah tandanya kita sudah tidak punya harapan Kita jadi orang yang putus asa Kita jadi orang yang lupa bahwa ada Tuhan yang berserta dengan kita Firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal yang ke-26 Hayat yang ke-38 dan ke-39 Matius 26 ayat yang ke-38 dan ke-39 Demikianlah firman Tuhan Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa Katanya ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Jadi ini peristiwa mengenai Yesus yang mau menyatakan Yesus tidak menyerah Walaupun Yesus tahu bahwa dia akan menerita Bahkan dia akan mati dan berkorban buat saya dan saudara yang berbahagia Berarti Yesus saja tidak menyerah Yesus saja tahu bahwa Allah Bapak tetap memegang kedaulatan Memegang otoritas yang penuh di dalam kehidupannya Maka Yesus tahu Allah Bapak pasti akan memberi kekuatan Memberikan semangat dan tetap menjadi pengharapan satu-satunya Saudara pemirsa yang berbahagia Mengingatkan saya dan saudara untuk tidak menyerah Kita berserah tapi kita tidak menyerah Kita berserah karena kita tahu bahwa Tuhan yang memperhatikan Setiap apapun yang saat-saat ini terjadi dalam kehidupan kita Percayalah setiap apapun yang terjadi sebagai orang yang percaya Tidak pernah di luar kendalinya Tuhan Tidak pernah Tuhan merancangan rancangan yang buruk Firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa Yang tidak menglebih kekuatan manusia Sebab Allah setia Sehingga ia memberikan kepadamu jalan keluar pada waktu kamu dicobai Berarti Tuhan paling tahu sampai di batas mana kekuatan dan kemampuan saya dan saudara Jangan menyerah Berserahlah kepada Tuhan Karena yang pertama masih ada Tuhan Dan Tuhan Allah yang setia Tuhan Allah yang tetap memperhatikan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Sehingga mujizat masih ada Yang kedua kenapa kita berserah dan bukan menyerah Karena kita tahu rencana Tuhan Kehendak Tuhan lah yang harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara Kalau menyerah kita tidak akan pernah alami kehendak dan rencana Tuhan Tapi kalau kita berserah Kita tahu kehendak dan rencana Tuhan itu begitu indah dan asiat Begitu ajaib Begitu luar biasa Sehingga kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa Dan kita berserah dan bukan menyerah Karena kita tahu Tuhan paling tahu apa yang pas buat saya dan saudara semua Dia paling tahu, dia paling mengenal saya dan saudara Dia yang paling mengerti setiap apapun yang saat-saat ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara Jangan menyerah tapi berserahlah Jangan putus asa tapi berserahlah Jangan sampai kita putus harapan tapi berserahlah kepada Tuhan Jangan sampai kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang memperhatikan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Dia tidak pernah merencanakan, tidak pernah ada niatan dalam hatinya Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang malah menyakiti atau menyakserakan hidup saya dan saudara Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada persoalan, kalaupun ada masalah yang menekanmu Tetapi sesungguhnya Tuhan punya kehendak yang luar biasa Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk tetap maju Saya dan saudara untuk tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan Tuhan menginginkan untuk saya dan saudara tetap setia Makin hari makin setia, makin hari makin cinta Yesus Makin hari makin berharap mengandalkan Tuhan Yesus Sampai selama-lamanya Ingat berserah dan bukan menyerah Karena berserah dan bukan menyerah adalah tanda kita orang yang percaya Berserah dan menyerah karena tanda bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa Sehingga apa yang sepertinya tidak mungkin Tapi bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin Ingat jangan menyerah tapi berserahlah Tuhan Yesus luar biasa buat kita semua Haleluya Amin Mata Mata